Berkaitan dengan penangkapan mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam FPI Munarman, petugas ataupun kepolisian juga melakukan penggeledahan di kawasan Petamburan Jakarta Barat. Bekas Sekretariat FPI di Jalan Petamburan 3 Tanah Abang Jakarta dijaga ketat oleh petugas kepolisian bersenjata. Tidak hanya kepolisian, anggota TNI bermotor pun didatangkan untuk melakukan pengamanan lokasi. Warga tidak diizinkan untuk melintasi lokasi pemeriksaan. Penjagaan dilakukan diduga terkait penangkapan mantan Sekretaris Umum FPI Munarman serta pengamanan aset di bekas kantor FPI. Dikutip dari CNN Indonesia.com, Munarman ditangkap di rumahnya daerah Tanggerang Selatan Banten dan dibawa untuk diperiksa di Polda Metro Jaya. Munarman ditangkap karena diduga mengikuti sejumlah kegiatan bayat di beberapa kota seperti Jakarta, Makassar, dan Medan.